Wah enak banget kalau kayak gini ya, kita bisa menyeprai semua gulmas, semua rumput pandasawah itu ya, itu bisa menyeprai dengan sekaligus hama, ya kita menyeprai hama dan menyeprai pupuk ya, sehingga kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat tenaga dan biaya, jadi rumputnya bisa mati tapi padanya tetap sehat sumur ya guys, sekarang kita pakai ini guys Halo guys, selamat datang kembali di channel Intaneo 100, bagaimana kabarnya, semoga teman-teman sehat semuanya guys, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membahas mie, memberantas kulma pandasawah kita, dan kita juga menggunakan pupuk dan insektisida sekaligus ya, Namun sebelum itu silahkan klik like subscribe-nya dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, baik saat ini kita akan memperkenalkan herbicida sakti ya, yang dapat membuat segala macam rumput di sawah kita itu bisa kita basmi sampai tuntas ya, Nah kita disini menggunakan kancil ya, kancil ini adalah produknya dari Bayer yang berbahan aktif, triafam 1, kemudian tefuril 3-1, 200 dan 100, jadi ini 300 SC, ini sangat bagus sekali, ini tidak berdampak apa-apa bagi tanah padi kita ya, Jadi kita bisa menyepra sekaligus dengan insektisida dan pupuk, dan saya sarankan malah menggunakan pupuk yang tinggi akan nitrogen dan fosfatnya ya, agar rumputnya itu bisa semakin ini ya, daunnya semakin empuk ya, kalau kita pupuk menggunakan nitrogen dan fosfat ini, Dan kancil ini memang kita targetkan untuk segala macam rumput ya, seperti krokot yang pertama, krokot itu kan selain kancil, itu memang sangat sulit kalau tidak dikeringkan, tetapi dengan lahan basah, dan menggunakan herbicida kancil ini tetap bisa mati ya, tapi biasanya itu kan harus dikeringkan, baru dispray dengan indomin atau herbicida matun yang lainnya baru bisa mati, tapi dengan kancil ini luar biasa, Jadi teman-teman malah bisa mencampurnya dengan insektisida, kemudian pupuk ultradap ini teman-teman, jadi saya sarankan untuk menyepra rumput itu memang harus kita campur dengan ultradap ya, ultradap ini kan memiliki kandungan nitrogennya 12% kemudian fosfatnya itu kan sekitar 60% ya, jadi memang sangat bagus, Jadi rumput akan mati, tapi padi itu malah makin sumbur seperti itu, karena kita berikan pupuk dan insektisida teman-teman, jadi memang lebih irit tenaga, lebih irit biaya, Dan saya sarankan disini ya, di Taniho 100 ini ya, supaya kita itu dapat menghemat biaya seminimal mungkin, agar kita dapat memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin ya, Jadi memang hitung-hitungan biayanya memang harus kita cermati, memang kita harus hitung dengan cermat ya, agar kita dapat memiliki keuntungan yang begitu luar biasa, Dan ketika biaya itu dapat kita tekan seminimal mungkin, dan hasilnya itu bisa semaksimal mungkin, maka ini akan menjadi sebuah usaha yang cukup-cukup menjanjikan, Karena keuangan kita akan membaik, karena memang biayanya sangat murah, tapi hasilnya juga luar biasa ya, karena memang harga padikan saat ini memang lagi mahal, Dan yang ketiga teman-teman, kami sarankan yaitu menggunakan Prevaton Pro ya, Prevaton Pro ini berbahan aktif kloran traniliprol 200 gram per liter, Jadi ini memang lebih tinggi dari Prevaton biasa, kemudian juga lebih tinggi dari Virtaco ya, Jadi memang langsung tekset lah, kalau kena pengerek batang, kemudian pelipat daun, kemudian seperti kutu-kutuan, Sehingga tanah padik kita nanti akan subur seperti ini ya, Ini sebentar lagi kita akan melihat tanah padik kita akan menjadi lebih subur seperti itu, Jadi memang Prevaton Pro ini memang saya rekomendasikan agar dapat digunakan oleh petani, Oke guys, seperti itu, dan mudah-mudahan kalau teman-teman bisa mencermati biaya seminimal mungkin, Kemudian kita dapat merawat tanah padik kita, hingga menghasilkan hasil yang melipat, Dan usaha pertanian adalah salah satu bisnis yang cukup-cukup menjanjikan, Oke guys, semoga bermanfaat, thank you for watching,